Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berkembang kembali pada mata kuliah pengantar ilmu hukum Kita sudah sampai pada materi tentang konsep dasar hukum Dalam materi ini kita akan belajar beberapa hal, setelahnya ada 6 Terkait dengan subjek dan objek hukum, hak dan kewajiban, perbuatan hukum, persiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum Mungkin kita masih ngawang-ngawangan kalau berbicara tentang konsep Oke, kita kan sudah siapkan literatur terkait dengan konsep Konsep bisa didefinisikan sebagai sebuah ide atau gagasan Disini bisa didefinisikan sebagai an abstract idea atau general notion Ide yang abstract Dan pemahaman umum A plan or intention, a conception Ngadia or invention to have self-publicized, a commodity Bisa didefinisikan sebagai identitas Atau ide, kekesan Kekesan atau identitas Nah, terkait dengan konsep dasar hukum Nah, ini beberapa hal yang menjadi Didefinisikan sebagai identitas dasar hukum Nah, kita berbicara mengenai ide-ide yang khas hukum Terkait dengan subjek Nah, kalau ada perbuatan, itu ada Kalau kita membuat sebuah kalimat, ada subjek, predikat, objek Nah, sebuah perilaku, ada subjek, predikat, objek Nah, terkait dengan, kalau kita melihatnya dalam koridor hukum Kita akan, subjek, predikat, objek ini Akan terderivasi terhadap, nah, kepada istilah-istilah yang lebih spisik secara hukum Nah, ada subjek hukum, objek hukum, perbuatan hukum Dan nanti ada juga perbuatan melawan hukum Nah, dan ini ada yang dikatakan sebagai peristiwa hukum Kemudian relasi antara subjek hukum Nanti ada namanya hubungan hukum Nah, kemudian, kalau, kalau satu perbuatan dilakukan oleh seseorang Tentu ada akibat hukumnya Nah, hal-hal yang merupakan identitas hukum ini Nanti akan kita bahas dalam materi konsep dasar hukum Nah, predikatnya seperti ini Ada subjek hukum Nanti sebenarnya ada subjek hukum lagi ya Subjek hukum tidak tunggal, tapi ada bisa beberapa Dua atau lebih Mereka juga berhubungan, nanti hubungan antara subjek hukum Dinamakan sebagai hubungan hukum Ya, tambahkan lagi sumber hukum Nanti kita ulas Subjek hukum terhadap objek hukum Yang dilakukan perbuatannya namanya perbuatan hukum Sampai itu perbuatan hukum sendiri Ada perbuatan yang sah secara hukum Ada perbuatan melawan hukum Ya, ini sekilas Kita coba lihat lebih lanjut materi ini Oke, play Di pertemuan yang keempat Bisa ternyata menambah hal, tambahkan sumber hukum boleh Betanya ini Yang ditambahkan sumber hukum Nanti silahkan jilai konsep Anda konsep jika sendiri Sumber hukum ini terkait dengan Bahen Bahen yang diperoleh oleh teoritis Untuk membahas Tentang perbuatan-perbuatan Yang akan menjadi patokan Dalam Kalau sudah menjadi patokan, nanti patokan ini Akan dijadikan sebagai penilaian Pedumen Untuk menilai terhadap Relasi-relasi subjek hukum Perbuatan hukum lainnya Awalnya ya, belum ada teorinya Tapi dari Apa ya Pola-pola perilaku Yang dilakukan oleh manusia Misalnya antropologis Ini akan dijadikan Dijadikan bahen Bahen dalam pembuatan Norma hukum Bahen pembuatan norma hukum Norma hukum yang berasal dari Kaedah-kaedah Kaedah-kaedah perilaku yang menjadi Pedumen dalam kehidupan Manusia inilah yang akan menjadi Sumber hukum Nah ini kita jadikan seawal Yuk Kita lihat lebih lanjut Kita akan berbicara tentang Subjek hukum Setiap pahami ya Ada SPOK Subjek predikat objek Keterangan Subjek hukum tentu ini Bisa dikatakan sebagai Pelaku Orang yang akan menjadi subjek hukum Orang yang bisa menjadi Pelaku Yang sah Yang sah Melakukan perbuatan hukum Tapi intinya Yang bisa menjadi subjek hukum Tentu manusia Hewan Malaikat Jin Tidak bisa menjadi subjek hukum Kalau istilah fitihnya Ini terkait dengan Taklif Atau Pembebanan Untuk Bisa melakukan perbuatan hukum Diberi kewajiban Untuk Melakukan perbuatan hukum Ini sudah punya kewajiban Taklif Taklif Seseorang bisa dibebani Kebebasan berkehendak Untuk melakukan perbuatan Yang sah Tidak sah Yang halal Atau yang haram Taklif Bisa anda baca Ini terkait dengan Dukungan hak dan kewajiban Masing-masing subjek hukum Kalau berhubungan hukum Nanti Mereka keduanya Bisa memiliki hak Masing-masing Kalau ada misalnya Jual-beli Jual-beli nanti Bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum Nah pelaku Pelakunya siapa Pelaku perbuatan jual-beli ini Nah ada penjual Dan ada pembeli Kewajiban pembeli apa Kewajiban pembeli Membayar Sejumlah harga Yang ditentukan Atas harga Benda yang dibelinya Nah itu Kewajiban Kewajiban dari pembeli Nah kewajiban pembeli ini Berupa pembayaran Uang Merupakan Hak Bagi penjual Pembayaran itu haknya Nah terus Kewajiban penjual apa Kewajiban penjual adalah Menyerahkan barang yang Telah dijualnya pada pembeli Nah kewajiban penjual ini Tentu menjadi Hak bagi pembeli Kewajiban apa Mendapatkan barang dari penjual Ya seperti itu Contohnya Nah ini juga menjadi kewenangan Dalam bertindak Kewenangan Kewenangan Karena mereka menjadi Pembeli Pembeli barang Punya Diminarkan Secara hukum Nah ini Perbuatan-perbuatan Yang telah ditentukan Berhadap Supi hukum Ya supi hukum ini Ada dua macam Satunya Natural Natural person Kalau ada C Itu bisa dipercaya Y Natural person Atau Sumber hukum Alam Siapa ini Ini manusia Sumber hukum Alam Ini manusia Manusia Ada orang Selain manusia Apa Manusia tidak seluruh manusia Soalnya Misalnya Bayi Bayi ini Secara hukum Belum bisa Dikatakan Berwenang Melakukan perbuatan hukum Kenapa Ya belum Belum Punya Belum Muka lah Belum punya Kewajiban Belum bisa dibebankan Tanggung jawab Dalam Melakukan Tindakan hukum Bayi belum bisa Diwajibkan Untuk sholat Misalnya Kalau ia melakukan Jual beli Jual belinya Bisa Dibatalkan Ada anak kecil Melakukan jual beli tanah Misalnya Jual beli tanah Ini karena Kurang dewasanya Dia bisa Ditipu Oleh pembeli Ini Tidak 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 Nah ini Secara hukum Anak kecil Belum dikatakan Dewasa Nah Dewasa Misalnya Tidak gila Ini hal-hal terkait Dengan Unsur Cakap hukum Cakap Hukum Nah kemudian apa? Tidak di bawah pengampuan Tidak di bawah pengampuan itu ya Nah tidak di dalam perwalian Atau bukan orang gila Nah isilah Isilah blendanya Yang masing Curah 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 Le Sirodel Apa bacanya Saya kurang tahu Tapi ini istilah untuk Menunjukkan bahwa Orang di bawah pengampuan Ini tidak berperang Ini bukan Cari ya Tambahkan Bukan Curah Pe Le Atau bukan orang yang ada di bawah pengampuan Nah ini Ini merupakan sublihukum yang alami Ini yang asli Ini sublihukum yang Orisinil Karena nanti kita akan Mengenal juga Ada sublihukum Buatan Lawannya orisinil itu kan Buatan Buatan itu apa? Nah Buatan itu apa? Hibrida Ini ada sublihukum Hibrida Buatan isilah Jadi buatan Hibrida Kemudian Orang Belanda Untuk menamakan Sublihukum Buatan ini Menamakan sebagai Rech Person Waktu terjemahkan Letterleg ya Orang hukum Orang Bisa Tapi orang ini Adalah orang buatan Bukan orang asli Tapi secara hukum Dia Dia hukum Seperti halnya Manusia Secara hukum Resip artinya Hukum Persen itu orang Berarti apa? Ada sebuah Institusi Ini terkait dengan Institusi Atau lembaga Nah Keberatan lembaga ini Bisa Dijadikan sebagai Subjek hukum Karena ia seperti halnya Orang buatan Bisa melakukan Perbuatan Perbuatan hukum Seperti jual beli Di antaranya Bentuk Bentuk badan hukum apa? Misalnya PT CV Sorry CV Yayasan Firma Kooperasi Perkumpulan Ini institusi Lembaga Sosial yang ada Dalam masyarakat Yang bisa melakukan Perbuatan hukum Nah tentu Ada beberapa syarat Sebuah Lembaga Sosial ini Bisa menjadi Badan hukum Jadi jangan Dianggap bahwa Badan hukum Apa? Kayak Mengatakan dengan Lembaga yang melakukan Advokasi hukum Bukan ya Badan hukum Itu adalah Lembaga yang bisa Melawan perbuatan hukum Selayaknya Manusia Nah ini dua hal Tentang Pembagian hukum Yuk let's go Tadi mengenai subjek hukum Yang alamiah Natural person Ini syaratnya Manusia Ini umum ya Bukan hewan Ini manusia Karena manusia adalah Satu-satunya makhluk Yang diberikan Taklif Kewasipan Punya kemerdekaan Kehendak Untuk melakukan perbuatan Kemudian cakap hukum Cakap hukum apa tadi? Dibasa Tidak di bawah pengampuan Atau Suatili Ya Silahkan Anda baca Dibasa Tandanya apa? Pertama mengenai umur Usia dewasa Untuk-untuk Ada perbedaan Kalau menurut Setelah perkahwinan Umur untuk Bisa diizitkan Menikah adalah 19 tahun Untuk undang-undang Nomor 1 Dan undang-undang Perubahannya Kalau BV Berhukum perdata Adalah 21 tahun Nah ini usia Kedewasaan Nah meskipun Selain usia Kedewasaan Seseorang bisa dianggap Kedewasa Jika melalui Lembaga ini Ketika ia Sudah Menikah Tidak hanya Dari susi umur Ini sifatnya Bukan Bukan Kumulatif Bukan semuanya Sarat Tapi salah satunya Apabila usianya Sudah dipenuhi Maka ia dianggap Dewasa Atau Kalau misalnya Umurnya Di bawah Misalnya 13 tahun Tapi 13 tahun Di umur itu Ia sudah menikah Maka karena Sudah menikahnya Ia dianggap Dewasa Maturity Maturity Ini Tidak hanya Dari usia Sese Tapi juga Maturity Bisa dibangun Dari Pergaulan Kehidupan Karena bagaimanapun juga Pernikahan ini Punya fungsi sosial Yang baik Dalam Pendewasaan Karakter Pribadi Seseorang Sebenarnya Ada unsur baiknya Meskipun Lihat Trend Trend sekarang Ada orang Yang menikah Di bawah ini Dia kepernikahan Gini Ini menghalangi Menghalangi Kempercegaan Anak Untuk berbuat Karena dengan Menikah Sebenarnya Punya unsur positif